Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita kembali mereview salah satu jenis tanaman hias yang baru saja kita miliki, yaitu berupa tanaman hias hipotes. Tanaman hias yang memiliki nama ilmiah hipostes pilostasia ini sering juga dinamai dengan tanaman hias daun hipostes polkadot. Tanaman ini sebenarnya baru saja kita miliki, baru sekitar 2 mingguan setelah kita tanam. Kita dapat dari sahabat kita 2 cabang bahan stek ketika sampai di rumah, sebenarnya kondisinya dalam keadaan yang sangat layu. Awalnya kita tidak yakin akan tumbuh, tetapi setelah satu malaman setelah tanam, paginya kita lihat sudah mulai segar, dan dalam 2 mingguan, Alhamdulillah akhirnya dapat bertahan hidup dengan baik seperti yang ada sekarang. Yang menarik dari tanaman ini adalah warna daun yang ditampilkannya, sangat indah dan begitu mempesona. Yang kita miliki ini merupakan perpaduan warna hijau dengan corak pink pada daunnya. Untuk dapat tetap memunculkan warna daun yang cukup mencolok, maka tanaman harus mendapatkan cahaya matahari, tetapi tidak sepanjang hari. Seperti tanaman kita ini, di awal-awal pertumbuhannya, karena memang kita tempatkan di tempat yang teduh, warna daun dominan hijau saja atau bintik-bintik pink itu tidak kita temukan. Tetapi setelah kita pindahkan ke tempat yang mendapat cahaya matahari, warna pink pada daun baru muncul dengan baik. Untuk perbanyakan tanaman ini sangat gampang, cukup dengan setek batang ataupun cabang, dan pertumbuhannya tergolong sangat cepat. Dan untuk perawatan, kita tempatkan tanaman di tempat yang mendapatkan cahaya matahari, untuk memunculkan warna polkadotnya dengan sempurna. Tetapi perlu kita ingat bahwa cahayanya juga not full sun. Kemudian, tanaman ini juga kurang menyukai media yang kering, tetapi cenderung menyukai media yang sedikit lembab, maka lakukan penyiraman satu kali sehari, atau kita pastikan media tanam jangan sampai kering. Untuk media tanam, sepertinya tanaman ini tidak terlalu membutuhkan media tanam khusus, karena kita cuma menggunakan tanah kebun biasa saja tanpa campuran apapun, tanaman ini tetap dapat hidup dengan baik. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.